Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Gue harap kalian baik-baik saja Jadi pada video gue kali ini Gue bakal ngelakuin Q&A Kuliah di Inggris Part 2 Bagi kalian yang tidak tau gue Hai nama gue Nadia Valery Salsepila Kalian bisa panggil gue Valery Gue kuliah di Royal Holloway University of London Untuk Q&A Part 1 Kalian bisa lihat dulu disini Kalau misalkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain Silahkan komen di bawah Untuk Q&A Part 3 Oke langsung mulai aja ya Pertanyaan pertama Kalau jurusan SMA, IPA atau IPS Bisa cross jurusan pas kuliah enggak? Jawabannya bisa Ini banyak banget yang nanya ke gue Dulu gue pas SMA Gue IPA Tapi gue mau ambil jurusan IPS kan Pas gue kuliah Makanya gue ngelakuin foundation year Kalau kalian mau tau pengalaman gue foundation year Kalian bisa lihat di link di atas sini Tapi bisa kok Kalau misalkan kalian IPA atau IPS Bisa cross jurusan Oh iya dan gue mau nambahin juga Walaupun kalian bakal cross Semua itu Misalkan lo IPA dan Gini deh Misalkan lo IPS tapi lo ngambil IPA gitu ya Kalian bisa pelajari semua mata pelajaran IPA itu Pas kalian ikut foundation yearnya Pertanyaan kedua Susah enggak beradaptasi sama temen-temen Inggris? Jujur ya Pas gue tahun pertama Gue enggak punya satupun temen gue yang asalnya dari Inggris Menurut gue Susah aja gitu loh Kadang-kadang gue enggak paham Cara mereka bercanda Enggak paham Karena orang Inggris itu mereka Sense of humornya itu sarcasm ya Dan kadang-kadang gue suka ngambil serius Dan mereka kayak Dude I'm just kidding I'm just kidding Sarcasm Dan gue kayak Oh oke Tapi ya Gue tahun pertama temen-temen gue tuh dari Hong Kong Dari Thailand Dari Sri Lanka Dari Pokoknya international students Kayak Gue ada temen-temen yang asalnya dari Inggris itu sendiri But I won't say Gue enggak bisa bilang mereka adalah sahabat-sahabat gue Lalu pas gue tahun pertama kuliah Gue tinggal di flat Yang semuanya disini orang Inggris guys Jadi 12 kamar Gue dan temen gue yang dari Greece Yang internasional Jadi ya Mau enggak mau Gue harus beradaptasi sama mereka dong Dan it turns out Mereka Oh my god Amazing amazing people Sahabat gue satu Dia British Dan Dia bener-bener orang yang baik-baik Dan kita nyambung Sense of humor-nya sama Dan kita suka Harry Potter Gak susah sama sekali gitu loh Beradaptasi sama mereka Pertanyaan ketiga ini Mengenai organisasi ya Banyaknya nanya kayak Lo ikut komunitas eksternal kampus enggak? Lo ikut organisasi enggak? Gitu-gitu ya Terus gue foundation year Gue jadi student representative Itu kayak semacam OSIS gitu Jadi gue kayak Mewakili course gue Waktu itu adalah management Tapi sekarang Sebenernya gue pengen juga jadi student rep Untuk kuliah Tapi gue kayak Gue punya terlalu banyak gitu loh At the moment Kayak gue punya youtube Gue jadi student ambassador Gue ada part time job Dan gue kayak Oke gue harus keep things low Kayak gue juga mau menikmati Masa kuliah gue juga gitu loh Tapi untuk saat ini Yang gue ikutin adalah Yang pertama Gue jadi student ambassador Tugas gue adalah Untuk Kalau misalkan ada Murid-murid baru Dateng ke UNIF gue Gue kayak kasih Tour kampus Gue kasih Penjelasan tentang kampus Pengalaman gue disini Tapi tugas gue disini Lebih yang ke international ya Terlebih lagi Untuk orang-orang Indonesia Jadi kalau misalkan Misalkan Ada orang Indonesia Kayak email Royal Hallway Royal Hallway bakal Kamu bisa enggak Kayak ngehandle ini dia dari Indonesia Jadi gue kayak semacam Menjawab pertanyaan Pertanyaan murid Yang dari Indonesia itu If you get what I mean Jadi student ambassador ini Organisasi iya Tapi gue juga dibayar gitu loh Jadi kayak semacam Part time job Nah itu yang pertama Yang kedua Gue kerja Jadi security Iya Gue Jadi security Kalian pasti shock Karena gue juga shock Pas gue tau gue diterima Jadi security gitu Karena guys Nyari pekerjaan di UK Itu rada-rada susah ya Kalau kalian Kayak bagi gue gitu Pas gue sebelum menjadi security Gue enggak ada pengalaman Sama sekali Jadi mereka maunya tuh Orang-orang yang punya pengalaman Bukan pengalaman organisasi Tapi pengalaman kerja Karena kalau di English itu Kayak mereka high school itu Mereka SMA Mereka udah kerja part time Tapi sedangkan gue Gue SMA enggak pernah kerja gitu loh Gue cuma sekedar ikut OSIS PPI Dan yang kayak gitu-gitu Belum pernah yang Gue kerja Jadi security ini Khusus untuk Murid-murid ya Pekerjaannya Kayak Banyak banget murid yang kerja di situ Untuk security ada dua macam Yang pertama adalah Gue ngawasin toko Kampus Memastikan Enggak ada yang nyuri barang Tapi gue benci banget Pekerjaan itu Karena Sangat membosankan Dan gue Hanya berdiri Selama 6 jam Karena satu shift itu Untuk yang di toko itu Sekitar 6 jam Dan oh my god Bosen banget guys Gue gak kuat Sedangkan yang lain Yang gue suka Dan challenging banget Adalah gue kerja di club Ya club Dimana orang-orang pada dugem Gue mengeluarkan Orang-orang yang mabok Dan ini challenge-nya Karena As you may know Orang mabok Kadang-kadang bisa agresif Dan mereka gak mau Take out lah Istilahnya Mereka gak mau keluar gitu Jadi itu tugas gue Sangat challenging Gue kerja itu lumayan tough Kenapa? Karena gue kerja Biasanya shift gue Mulai dari jam 10 malam Sampai jam 5 pagi Iya 5 pagi Gue bakal kangen jadi security Karena gue telah resign Gue telah pindah Ke pekerjaan lain Walaupun itu seru Menurut gue itu Terlalu berat untuk gue Organisasi ketiga Atau pekerjaan ketiga Gue Belum mulai sih Tapi sekarang gue Alhamdulillah Kerja di toko Di kampus gue Tugas gue nanti Jadi di belakang kasir Atau nyetokin Makanan Pokoknya kayak Misalkan di Alphamart Itu pekerjaan gue Itu aja sih Karena Gue juga ikut gym gitu Gue ikut Komunitas gym Dan kelas-kelas Kayak zumba Body pump Karena emang hobi gue Disana Gue insya Allah Kalo punya mimpi Gue mau banget Jadi gym instructor Di masa depan Doain ya guys Mimpi gue terlalu banyak Oh iya Gue Gue ikut organisasi Southeast Asian Ini adalah organisasi Dimana Kumpulan orang-orang Dari Southeast Asian Kayak Indonesia Malaysia Philippines Thailand Itu semuanya kumpul Dan Kita kadang-kadang Ngadain makan malam Masakan Indonesia lah Atau masakan Thailand lah Atau kita main congklak Kayak ada games night gitu Kita main congklak Dan segala macem Tapi Gue disitu Cuma sebagai staff doang Kayak Cuma sebagai Bukan staff malah Gue kayak Pendatang baru Karena gue baru Mulai Baru join tahun ini Tapi insya Allah Gue bakal join Jadi pengurus Tahun depan Tapi tergantung Kalau emang Gue punya waktu Pokoknya gue sempet Join PPI London Alhamdulillah Tapi gue resign Kenapa? Karena Lokasi kampus gue Di Egem Dan jarak Dari sini Ke London Itu Sekitar Satu jaman Dan Naik kereta Return itu Sekitar 200 ribu Dan Mereka kadang-kadang Ngadain Meeting Setiap minggu Dan kayaknya gue gak punya waktu Dan energi Untuk ke London Setiap minggu Bayar 200 ribu Jujur gue pengen banget ikut Pengen banget berkontribusi But because of These things Gue mending step back Gitu Oke pertanyaan keempat Kampus UK itu Ada gak sih kak Kayak Sejenis BEM Atau UKM Kalau ada sebutannya apa ya? Ada Namanya Students Union Jadi di setiap universitas Tugas di Inggris Ada yang namanya Students Union Dan Students Union ini Tugasnya adalah Untuk Memastikan ada Berbagai macam event Untuk mahasiswa di Royal Hallway Dan Menyediakan berbagai macam pekerjaan Seperti Security Kasir Fotografer Supaya mahasiswa punya uang jajan Menyediakan berbagai macam Trip Kayak misalkan Trip ke Oxford Atau ke Portsmouth Kayak gitu-gitu Untuk international students Pertanyaan kelima Tenang part time lagi Part time di UK Gimana sih Bisa nge-cover biaya hidup Kita di sana enggak? Oke Gue bakal buka Jawaban ini Dengan Pengalaman part time Gue di Inggris ya Jadi pekerjaan pertama Gue adalah Security Kedua adalah Customer Service Assistant Di Sainsbury's Terus ketiga Student Ambassador Terus keempat Sekarang Gue kerja Di Toko universitas gue Gue bakal ambil Contoh Organisasi yang Bukan dari kampus gue Tapi Yang ada di dunia ini ya Sainsbury's Gue kerja di situ Part time Satu shiftnya itu Kalau enggak 6 jam 8 jam Dan itu gue lakuin Selama gue liburan Christmas gitu loh Jadi Christmas Semua orang pada balik Ke rumahnya masing-masing Gue tinggal di universitas Dan gue kerja di situ Dan Alhamdulillah Untuk Sainsbury's Karena mungkin mereka Organisasi yang cukup terkenal Di dunia Mereka membayar salary Employees mereka Cukup bagus Gue lupa berapa Tapi sekitar 9 pounds Kalau ditanya bisa nge-cover Atau enggak Tergantung juga Konsumsi lo Kayak gimana Lo masak Atau lo jajan terus Tergantung Berapa jam Lo kerja Di sana Kalian mikir aja Kalau misalkan Kalian dapet 9 pounds Per jam Dan lo kerja 8 jam sehari Dan contoh Misalkan lo kerja selama 40 jam per minggu Lo dapet berapa Dan menurut lo itu cukup Atau enggak Tapi kalau menurut gue sih Untuk makan Dan kehidupan Supaya lo survive Kayaknya sih cukup Jadi udah Sekian itu aja guys Dari video gue kali ini Gue harap Itu bermanfaat Maaf kalau misalkan Ada jawaban gue yang salah Kalau misalkan Ada yang salah Please Don't hesitate Untuk komen di bawah ya Correct me if I'm wrong Kritik atau saran Atau apapun Silahkan juga Komen di bawah Don't forget to click The like Comment and subscribe Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax